ini jenisnya udah beda teman-teman tapi bentuknya ini hampir sama dengan chestnut hari ini aku mau kasih kejutan oleh-oleh dari Indonesia untuk papa mama mertua aku dan aku disini ada banyak oleh-oleh makanan tradisional sengaja aku kasih coba makanan tradisional kalau snack-snake disini banyak temen-temen ya penjutnya menjadi jadi suatu sopan enak sekarang aku mau tanya papa aku tanya ke papa aku rasanya seperti apa tuh satu sopan maaf tenang katanya dikasih skor 8 teman-teman 1-10 di cari ya mama ketuk sopan segera katanya mama ini juga dikasih skor 8 teman-teman Oh ternyata acaranya disini teman-teman Hai teman-teman sekalian hai teman-teman sekalian Sekarang kita lanjut cari chestnut yang ada di atas rumah keke ya. Tuh kita dari rumah nih. Tadi motor kita taruh di rumah. Terus aku potong-potong sayur karena sebentar lagi udah waktunya makan malam. Terus sekarang kita lanjut ke atas cari chestnut. Nanti malam chestnutnya kita sangrai dan kita makan bersama. Di sini teman-teman ini bambu-bambu di samping rumah kita. Biasanya kalau di sini musim tumbuh bambu, di sini tuh banyak banget bambu-bambu yang tumbuh teman-teman. Kayak di sini, di sini, terus di bawah-bawah sini tuh lebih banyak bambu yang tumbuh ya. Jadi kalau kita cari bambu gak usah jauh-jauh. Di samping rumah sini, sisi ini atau agak belakang sana udah banyak bambu atau rebung. Ayo teman-teman hari ini dingin banget. Nanti kalau kemalemen nanti udah gak ada matahari nanti kita gak bagus cari chestnutnya. Ayo teman-teman kita langsung naik ke atas. Nah di sini ada pohon chestnut teman-teman. Tapi ini masih belum tua, belum mateng ya. Jadi pohonnya tuh kayak gini. Ayo teman-teman kita cari chestnut bareng-bareng. Di sini ada papaku juga. Papaku juga mau ikut cari chestnut. Ayo. Teman-teman ada yang tahu ini pohon apa enggak? Tuh daunnya seperti ini. Ya benar teman-teman ini adalah huacau. Huacau itu kalau kalian tahu di Indonesia ada makanan mala. Yang bikin rasanya ma. Lidah kayak getir-getir gitu. Tuh nah ini tumbuhannya teman-teman. Kalau masih fresh ya. Kayak gini bentuknya. Nah ini huacau nya keke. Ayo kita coba. Ambil satu ya. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Baunya semerba banget. Ini kalau kita gigit rasanya lidah itu bergetar-getar teman-teman. Aku enggak tahu aku boleh makan langsung gini enggak ya. Tuh teman-teman ada kayak minyaknya tuh. Ini ada minyaknya teman-teman. Pas dipetekan gini. Tuh di sini ada minyaknya teman-teman. Aku mau coba dikit ya. Ini minyaknya rasanya seperti apa. Tuh isinya kayak gini teman-teman. Di dalamnya ada hitam-hitamnya. Tuh. Lidahku bergetar. Rasanya kayak digigit-gigit gimana gitu rasanya. Lidahnya bergetar. Nah di sini kata papa aku ada buah yang namanya yuencu. Tuh. Lagi ada buahnya teman-teman. Ayo kita lihat buahnya. Bentuknya seperti apa ya. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Oh. Cukeseng kepanjang mah. Kan pani caput. Aduh lumayan itu ya durinya. Aduh duduk. Oh pinjeng putong. Coba. Ini jenisnya udah beda teman-teman. Tapi bentuknya ini hampir sama dengan chestnut. Tuh. Ini nama jumo. Nah kalau ini namanya limo teman-teman. Kalau yang punyanya pani itu namanya nimo. Kalau yang ini namanya ciumo teman-teman. Jadi dia udah beda jenis ya. Makanya dia luarnya juga beda. Ini papa aku coba buka. Tuh kayak gini teman-teman. Kalau yang ini warnanya hitam ya. Kulitnya berbeda dengan chestnut. Nah kalau ini juga bisa dimakan. Sebenarnya chestnut juga bisa dimakan mentah teman-teman. Tapi biasanya bakal kentut-kentut kalau habis makan itu ya. Kalau yang makan mentah. Nah ini teman-teman isinya seperti ini tuh. Jadi dia isinya lebih putih bersih daripada yang punyanya chestnut. Tuh kayak gini. Ayo teman-teman kita coba rasanya seperti apa. Katanya papaku bisa dimakan langsung seperti ini. Semoga aku tidak diare ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya aku kayak makan tepung beras rasanya. Enak juga. Nah kita sekarang udah sampai tempat dimana kita ambil chestnut waktu itu ya. Ini rumahnya kege teman-teman. Ini atas. Kalau yang kesana dan kesana itu rumahnya pun yang. Sekarang kita cari di bawah sini jatuh-jatuh. Wah suamiku belum apa-apa udah dapet chestnutnya kalau aku cek, cek, cek. Ayo. Tuh ada lagi teman-teman. Makasih nih. Kita harus ini. Lihat teman-teman. Apakah kalian melihat? Tuh satu. Dua. Tuh. Tuh teman-teman nih. Ada lagi. Ambil. Ini durinya disingkirkan dulu biar. Nggak kenak jariku tuh. Dapet lagi. Tuh teman-teman. Wow. Padahal ini belum sampai 15 menit ya. Udah dapet sebanyak ini. Tapi kayaknya emang udah segini aja. Karena kita udah cari kayaknya udah nggak ada yang jatuh. Ini. Ini mungkin ada 350 gram. Tuh. Oke teman-teman. Sekarang kita udah selesai ambil chestnutnya. Tuh. Dapet segini. Tuh. Kalian lihat. Ayo teman-teman sekarang kita pulang. Karena aku tadi udah potong-potong sayur. Udah siap-siap makanan untuk malam. Dan aku pasrahkan ke mama mertua aku. Aku suruh dia yang oseng-oseng. Karena aku udah aku siapin di pinggir pinggir ring. Tinggal dia bantu aku untuk oseng-oseng aja. Karena aku ke atas ini cari ini ya teman-teman. Sekarang mungkin mama udah selesai masak. Yuk kita langsung pulang dan menikmati hidangan malam. Sekarang kita buka dapat berapa sifat ini. Oke teman-teman. Ini kita dapat sebanyak ini. Tuh kalian bisa lihat teman-teman. Wah. Hari ini kita lumayan dapat banyak ya. Nah ini perolehan chestnut hari ini. Ini di atas rumah keke. Dia lebih gemuk-gemuk ya. Kalau yang di pinggir jalan. Karena dia tidak terawat ya. Mungkin jadi lebih kecil-kecil. Tapi dia juga gak kalah manis teman-teman. Tuh. Ada dua ya. Terus kalau ini yang punya rumah kita sendiri. Tuh lihat ya. Besar. Ini yang big, middle, sama small. Tuh kayak gini. Emang ukurannya agak beda ya teman-teman. Tuh punya rumah kita. Tuh gede-gede ya. Ini semua jenisnya ceni. Ini hari ini menu makan kita teman-teman. Ada ikan asin. Ada sub jamur, ada tahu, dan oseng terong ya. Ada apa tuh namanya. Kacang, oseng kacang. Ada itu tawon, anak tawon yang di oseng. Sama ada kacang hijau. Kacang yang warna hijau pokoknya di oseng. Sama ada telur. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, Mylin Chena. Teman-teman hari ini aku mau kasih kejutan oleh-oleh dari Indonesia. Untuk papa mama mertua aku. Dan aku disini ada banyak oleh-oleh makanan tradisional. Sengaja aku kasih coba makanan tradisional. Kalau snack-snack disini banyak teman-teman ya. Jadi aku ada banyak macam. Ayo kita tata. Ini mulai dari pertama ada sumpia. Ada paru sapi. Terus disini ada keripik tempe. Ayo keripik belinjo. Ada ini kakap ya. Sama ada lagi ini rengginang. Ada bakpia. Dan ada kacang. Oh papa siwan saya kehafan tadi. Kita taruh sini. Ini ada kacang ke deleh. Ayo teman-teman mari kita review rasanya seperti apa. Oke teman-teman. Aku sudah siap dan kita sudah berkumpul. Ini jadinya udah ditata ya. Ini udah kebuka. Ini anak aku kemarin-kemarin pengen buka. Pengen makan. Jadi aku buka. Sekarang ayo kita kasih papa mama coba rasanya seperti apa. Terus lihat. Nah, terima kasih. Katanya dikasih skor 8 teman-teman. Katanya mama ini juga dikasih skor 8 teman-teman. Kalau disini ngomong 8 itu seperti ini. Karena tulisannya itu kayak gini ya teman-teman. Lapat kayak gini. Oke. Sencai pilih di selamah. Semua. Mayuk rupu hapus. Mayuk rupu hapus. Katanya masih enak kerupuk. Black-black yang di Indonesia itu teman-teman. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Gak siap. Gak siap. Kata sampe aku ini kakak dikasih skor 7. Oke. Sencai sumpia. Ini sumpia isi sapi ya. Daitung sapi teman-teman. Sencai mencari yurukan. Ini susah sudah mencari. Uang-teman. Saya beli ke teman-teman. Saya ingin menghabiskan. Saya ingin menghabiskan leperan. Saya ingin minyak saja. остuk yang terapu. Ini pagi hampir. katanya papa ini lebih enak daripada yang ini ya papa bilang ini kasih skor 9 teman-teman sumpi ya isi udang atau sapi nggak tahu pokoknya enaknya udang enggak suka enggak suka enggak suka enggak suka enggak suka nanti kita tuh sop enggak cipun cipun teman-teman tuh cipun ku siwana cipun Mama kato sop enggak pernah Mama kasih nilai 8 teman-teman sekarang lanjut kita akan buka yang nyufei atau paru-paru sapi sulat kenapa yang nyup criança Kenapa goreng laut aaahkan Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! anakku sudah mau makan ini teman-teman karena ini favoritnya ini dikasih nilai 10 kamu kasih nilai berapa ke-8 teman-teman kamu berapa ke-8 sudah ke-8 dikasih nilai 10 ternyata suka reddinah ya kamu berapa ke-8 ayo sekarang lanjut karena anakku udah pengen banget buka ini kita buka ini adalah apa yak unına iya ayyah ayo 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 ayo.com Betul wait ini kacang kedelai teman-teman kacang kedelai yang dikerimkan dibikin snack dikasih asin-asin gitu enak banget anakku suka banget sama ini mama belum aku tanyain datanya dikasih skor 10 lah kali ini datanya papa aku bilang kasih nilai sembilan suamiku kasih skor 7 ini ada kaca hijau asli atau Mbak Ia ini Mbak Ia ayo kita buka rasanya seperti apa JavUCASULA без nilai luar kumbang kepingin setelkan agar sedikit hai teman-teman mari kita coba rasa di sumpah di apa ya ya sepuh aneh aneh sepuh aneh sepuh aneh sepuh aneh sepuh aneh sepuh aneh sepuh aneh aku ini bakpiannya enak banget hmm aku sudah harus menarik enak enak kutu aku ini bakpiannya sepuh aneh sepuh aneh katanya papaku ini bakpiannya dikasih nilai sepuluh laku kutu sahabat suamiku kasih nilai sembilan suamiku tidak pernah nilai sepuluh teman-teman kutu sahabat kutu kutu dikasih nilai sepuluh teman-teman oke yuk yuk udah yuk sepuluh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!